PJ Wali Kota Serang Yedirahmat kunjungi tempat latihan Rizky Juniansyah bernama Buldok Jim Banten di Kompleks RSS Pemda, Cipotop, Jaya, Kota Serang, Jumat 9 Agustus tahun 2024. Kedatangannya disambut langsung ayah Rizky Juansyah yaitu Mohamad Yassin. Kekunjungan tersebut sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kota Serang atas keberhasilan Rizky Juniansyah karena telah mengharumkan nama Kota Serang dan Indonesia. Kedua, adik-adik lihat sendiri, ini tempat latihan yang sangat sederhana sekali, tapi bisa menghasilkan juara Olimpiade. Itu yang saya terharu. Pada prinsipnya kami, selaku PJ Wali Kota Serang, mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Rizky yang telah mendapatkan medali emas di Olimpiade. Inilah persembahan terbaik untuk Kota Serang dan bangsa Indonesia. Ya, kado terbaik, mari kita doakan semoga Rizky-Rizky-Rizky yang lain di Kota Serang banyak. Kita doakan itu, jadi kita jangan putus semangat Pak, Insya Allah Pak, dengan izin dan rido Allah pasti akan banyak Rizky-Rizky yang lain di Kota Serang. Itu harapan besar kami, dan semoga apa yang Bapak telah didik, Bapak telah toleh, dan menghasilkan anak yang berguna untuk bangsa Indonesia ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apresiasi. Tapi kita menghargai dulu sebagai pemerintah kita datang ke sini, ini bukti nyata bahwa ke depan mungkin apresiasi pemerintah kota akan selanjutnya akan kita dukung ya Pak ya. Sementara itu, ayah sekaligus pelatih Rizky Julian Syah, Muhammad Yassin mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan PJ Wali Kota Serang. Dalam kesempatan itu, ia meminta kepada pemerintah pusat ataupun daerah untuk memperhatikan fasilitas cabang olahraga angkat besi agar lebih memadai. Saya tadi juga disampaikan ke PJ Wali Kota, saya termasuk Rizky juga memang menambahkan tempat latihan yang layak, yang layak untuk kita bisa membina, apalagi tadi Pak Wajib dulu, mencetak Rizky-Rizky yang lain. Kalau kita hanya bilang, tetaplah Rizky-Rizky yang lain-lain, tapi tempatnya juga tidak memadai. Saya itulah ingin pemerintah ya, baik daerah, maupun pusat, menjadikan asasana khusus untuk angkat besi untuk pembinaan ke depan. Terima kasih. Terima kasih.